The tournament has been fantastic, Indonesia has been a great, great, great host, a warm welcome hospitality like you, where else, over thousand volunteers, thank you very much, Arima Kezi. Sungguh di luar nalar, Indonesia dinobatkan menjadi panutan sepak bola di ASEAN, hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Viva Gianni Infantino, di mana dirinya menyebutkan bahwa Indonesia menjadi panutan sepak bola di ASEAN, hal itu dikarenakan Indonesia berhasil sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Presiden Viva ternyata terpukau dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang ada di Indonesia, meskipun timnas Indonesia U17 gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17, namun kesuksesan Indonesia dalam menggelar ajang Piala Dunia U17 mendapatkan nilai plus dari Viva. Setelah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia langsung berbenah untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah terbaik, mempersiapkan infrastruktur sepak bola yang sempurna, stadion yang bertaraf internasional serta dilengkapi dengan teknologi canggih, menjadi bukti bahwa Indonesia tak main-main untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, selain itu dukungan dari pemerintah Indonesia yang telah mengalokasikan dana dan sumber daya demi kesuksesan Piala Dunia U17, selain itu kolaborasi FIFA, AFC, dan otoritas sepak bola Indonesia menciptakan atmosfer yang optimal dalam menyelenggarakan turnamen dua tahunan ini. Tak hanya itu, timnas Indonesia U17 juga dinilai tampil apik dalam menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia U17, meskipun turnamen ini menjadi turnamen terbesar pertama yang diikuti timnas Indonesia U17, mereka berhasil tampil maksimal, di mana tercatat dalam tiga penampilan, timnas Indonesia berhasil mencatatkan dua kali imbang dan satu kekalahan, timnas Indonesia juga berhasil menciptakan gol di setiap pertandingan, namun sayang Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar namun meski begitu pencapaian ini sudah dinilai cukup bagus mengingat persiapan singkat timnas Indonesia hasil yang didapat sudah sangat menguaskan. Keberhasilan penyelenggaraan dan kontribusi luar biasa dari Indonesia dalam menciptakan atmosfer yang tak terlupakan mendapat apresiasi yang tinggi. Ujian tertinggi datang langsung dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang menyebut ajang fantastis di Indonesia. Prestasi ini bukan hanya milik tim sepak bola, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga internasional dengan penuh kehangatan dan keramahan, bahkan berkat kesuksesan ini Presiden FIFA menyebutkan bahwa Indonesia menjadi panutan sepak bola di ASEAN. Turnamen ini berjalan sangat fantastis. Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah yang sangat luar biasa. Sambutan yang hangat dan keramah tamahan yang tidak ada di tempat lain. Terima kasih banyak, piala dunia di Indonesia berjalan dengan sangat baik. Semua orang senang. Setiap orang di dunia bisa bangga. Ini adalah turnamen usia muda yang luar biasa, Indonesia harus menjadi panutan sepak bola di ASEAN, ujar Gianni Infantino kepada media. Kesuksesan piala dunia U17 2023 tak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, namun juga mengukuhkan posisi negara ini di dunia sepak bola, penghargaan yang diberikan Presiden FIFA menunjukkan bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kanca sepak bola internasional, melalui kesuksesan piala dunia ini, diharapkan ada peningkatan investasi, dan pengembangan dukungan sepak bola di Indonesia, baik dari pemerintah, perusahaan, serta masyarakat, hal ini tentunya akan membantu perkembangan bakat sepak bola Indonesia, dan membawa nama Indonesia baik Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Ketua Panitia Piala Dunia U17 Indonesia yang juga Ketua Umum PSSI Erik Thohir berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan gelaran piala dunia junior ini. Erik mengaku bangga dan terharu dengan apresiasi FIFA serta dunia sepak bola pada Indonesia. Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya piala dunia U17. Ini sekali lagi membuktikan bahwa saat negara ini bergotong royong, bekerja sama, dan melupakan segala perbedaan, maka Indonesia bisa bersaing dengan negara manapun di dunia. Sekali lagi terima kasih dan alhamdulillah, ujar Erik kepada website resmi PSSI. Secara khusus Erik mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, yang telah menjadi motor dibalik kesuksesan Indonesia menyelenggarakan piala dunia U17. Presiden Jokowi, kata Erik, memberi dukungan penuh dengan mendorong seluruh stakeholder terlibat menyukseskan piala dunia U17 Indonesia. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Presiden Jokowi yang sejak awal mendorong seluruh perangkat pemerintahan di pusat dan daerah untuk terlibat menyukseskan piala dunia U17. Berkat kerja besar yang dipimpin langsung Bapak Presiden, Alhamdulillah dunia memberi apresiasi pada kita. Ini tentu sebuah catatan sejarah yang akan dikenang akan dan cucu kita, ujar Erik Thohir. Erik juga berterima kasih pada Presiden FIFA Gianni Infantino yang telah terlibat aktif memberi asistensi pada Indonesia hingga bisa sukses menyelenggarakan piala dunia pertama kalinya di negeri ini. Menurut Erik, FIFA telah membuktikan komitmen penuhnya agar sepak bola bisa dinikmati semua, termasuk di Indonesia. Terima kasih dan rasa hormat kami kepada FIFA dalam hal ini sahabat saya Presiden Gianni Infantino yang telah memberi kepercayaan sekaligus memberikan banyak bantuan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan piala dunia U17 pertama kalinya, ujar Erik setelah sukses menggelar piala dunia U17. Itulah tadi saat Presiden FIFA terpukau dengan kesuksesan Indonesia menggelar piala dunia U17 dan menobatkan Indonesia sebagai panutan sepak bola di ASEAN.